Halo guys, berjumpa lagi bersama kami. Kali ini kami akan mengungkap tentang kekerasan rumah tangga. Yang menimpa penyanyi dan dutlestik kejorah yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Rupanya kerap kali Rizky Bilar menganiaya istrinya yang membuat para fans di seluruh tanah air menjadi syek dan merasa tidak percaya dengan adanya kejadian ini. Karena mereka acap kali terlihat selalu mesra tiap kali tampil di acara layar kaca. Seakan kehidupan mereka tidak pernah bermasalah sedikitpun. Namun dugaan semua orang ternyata salah besar. Banyak media sosial yang menyoroti keadaan Lesti saat ini yang kabarnya pernah dibanting oleh suaminya sendiri. Terlihat keadaan Lesti penuh dengan luka leban di seluruh tubuhnya, terutama di bagian leher dan tangan. Sampai ada kabar bahwa Lesti Kejorah akan mengalami cacat seumur hidup, benarkah? Pengacara Lesti Kejorah, Arifin buka suara mengenai keadaan Lesti saat ini yang masih dalam perawatan medis setelah insiden KDRT yang menimpanya. Menurut pengacaranya, kini Lesti masih fokus dalam penyembuhan. Untuk itu, pengacara belum bisa memberikan keterangan apapun terkait masalah Lesti dan suaminya. Seperti yang diketahui publik tanah air, kasus ini sudah mendapat penanganan dari pihak berwajib. Dijelaskan oleh Kombes E. Zulpan, Lesti Kejorah mengalami dua kahli KDRT dari Rizky Bilar. Insiden pertama terjadi pukul 1.51 dini hari saat Lesti memergoki suaminya sedang berselingkuh dengan wanita lain. Kemudian Lesti meminta Rizky Bilar untuk dipulangkan ke rumah orang tuanya. Dan ternyata malah memicu emosi Rizky Bilar untuk melakukan KDRT. Dikabarkan saat itu Rizky Bilar mendorong Lesti kejorah ke kasus kemudian mencekik Lesti hingga terjatuh ke lantai. Dan mirisnya perlakuan itu seringkali dilakukan oleh suaminya. Kemudian KDRT yang kedua terjadi pukul 0.9.47 pagi hari. Saat itu Rizky Bilar menarik paksa Lesti menuju arah kamar mandi dan membanting-banting tubuh Lesti berulang kali. Akibat kejadian itu Lesti selalu mengeluh sakit yang luar biasa di bagian leher, tangan dan di tubuhnya. Kemudian ia nekat melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib. Rizky Bilar diancam dengan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004. Tentang KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. Kabar terbaru yang kami dapatkan bahwa Lesti dan Rizky akan resmi bercerai. Dan yang sangat membuat shock, bahwa dokter yang menangani Lesti pastikan Lesti kejora mengalami cacat seumur hidup. Kalau benar begitu, sungguh malang nasib Lesti, alih-alih mendapatkan seorang suami yang rupawan, namun nasib buruk telah menimpannya. Sungguh pembelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua, kalau modal ketampanan saja tidak menjamin kebahagiaan lahir dan batin. Namun moral dan akhlaklah yang utama. Sebelum memutuskan untuk bersama telusuri dahulu seluk beluknya dan dalam misifat dan sikapnya terlebih dahulu. Semoga Lesti kejora segera pulih dari penderitaannya. Sekian dulu dari kami. Semoga tidak ada lagi korban kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya. Semoga kita semua dipertemukan dengan pasangan yang memiliki karakter dan akhlak yang mulia. Terima kasih telah menonton!